Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 55, melanjutkan cerita sebelumnya, Tan Yun berdiri di puncak gunung Tan Zhu untuk waktu yang lama Su Bing, kamu menungguku, ketika aku pergi ke neraka kuno untuk mendapatkan api, dan kemudian menemukan cara untuk memasuki makam Dewa Tuntian untuk menemukan bagian atas dari latihan yang ditinggalkan oleh nenek moyangku, Tinggalkan kuil Tianmen dan pergi ke benua Dewa Dong Zhu untuk menemukanmu Setelah mengambil keputusan, Tan Yun duduk bersila dari puncak gunung Tan Zhu, mengorbankan pengalaman empat keterampilan dan kode rahasia empat keterampilan, dan mulai memahami Masih ada lebih dari 500 tahun lagi dari pertempuran untuk tiga murid domain bintang, Tan Yun tidak dapat meningkatkan ranah Lebih baik memahami empat teknik, mungkin dia bisa membuat terobosan Oleh karena itu, Tan Yun memilih untuk memahami keempat teknik tersebut Waktu berlalu, lima hari kemudian, domain bintang manusia, di istana wakil istana Di aula, wakil kepala istana Chu Xiao Tian duduk di aula dengan ekspresi muram, dan empat orang berdiri di depannya Keempatnya adalah Chu Wuhan, Chu Hong, pelayan tua, dan Dao Xi, orang terakhir bukanlah orang lain, dan itu adalah penatua kedua dari domain bintang seni, Yin Ziping Ya, Yin Ziping adalah orang kepercayaan Dao Xi Yin Ziping menghela nafas, berjongkok dan membungkuk ke arah Chu Xiao Tian dan berkata Tidak hanya pembunuhan Tan Yun yang gagal, tetapi juga penatua Zai Kong dan penatua penegah hukum Huang Fuzong di domain bintang empat seni juga dibunuh oleh Dao Kun Itu karena bawahan tidak melakukan sesuatu dengan baik, mohon wakil kepala istana untuk menghukumku Setelah itu, Yin Ziping berlutut di depan Chu Xiao Tian Oke, bangun, kamu tidak bisa disalahkan Chu Xiao Tian berkata, hari ini, wakil penguasa istana akan memberimu tugas lain Terima kasih wakil tuan istana Setelah Yin Ziping bangun, dia dengan hormat berkata, tolong berikan instruksi Anda Chu Xiao Tian berkata, setelah lebih dari 500 tahun, akan ada pertempuran untuk tiga murid domain bintang Jumlah tempat dalam pertempuran ditentukan oleh tiga pertandingan utama murid dalam, murid elit, dan murid inti Aku tidak ingin Tan Yun memenangkan permainan di antara para murid gerbang dalam Ini, Yin Ziping berkata sambil mengerutkan kening, kembali ke wakil penguasa istana Saya mengetahui dari Daokun bahwa Tan Yun telah menyentuh penghalang ranah kaisar leluhur beberapa hari yang lalu Dan Daokun dengan sengaja mencegahnya melintasi bencana Daokun tahu bahwa jika Tan Yun dipromosikan ke ranah kaisar leluhur tingkat pertama setelah perampokan Dia akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid pintu dalam Dan dia tidak yakin bahwa dia dapat memenangkan hadiah pertama di kompetisi murid elit kaisar leluhur Oleh karena itu, dia ingin Tan Yun tidak melewati perampokan Promosi keranah kaisar leluhur Sebaliknya, dia berpartisipasi dalam kompetisi untuk murid-murid pintu dalam dari tiga domain bintang Begitu Tan Yun berpartisipasi, dia pasti akan menjadi pemenang dalam kontes murid pintu dalam Aku khawatir tidak ada orang lain yang bisa menandinginya di domain bintang manusia dan domain bintang binatang Jadi, bawahan tidak tahu bagaimana menghentikan Tan Yun Dan meminta wakil penguasa istana untuk menjelaskannya Mendengar ini, Chu Xiaotian membalik tangan kanannya Dan sebuah pil hijau dengan janin pil di dalamnya muncul di tangannya Saat pil itu muncul, aroma harum datang dari aula Ini, Yin Ziping membelalakan matanya dan berkata dengan tidak percaya Wakil kepala istana, apakah ini pil hati hijau yang legendaris Setelah mengambil satu, kamu bisa melipat gandakan kekuatanmu tanpa efek samping Dan obat ajaib untuk memurnikan pil ini hilang, bagaimana kamu memurnikannya? Chu Xiaotian segera menjawab, mengatakan, saya ingin Anda melakukan segala yang mungkin Untuk membuat Tan Yun mengambil satu saat berpartisipasi dalam pertempuran untuk murid pintu dalam dari tiga domain bintang Yin Ziping tercengang sejenak, apa? Beri Tan Yun pil, bukankah dia lebih tak terkalahkan? Tak terkalahkan, hahaha, apakah menurutmu ini adalah pil hati hijau? Chu Xiaotian tersenyum jahat, ya, kamu benar Obat ajaib untuk memurnikan pil hati hijau yang keras sudah lama hilang Pil yang dibuat oleh wakil penguasa istana ini khusus untuk Tan Yun Ketika wakil penguasa istana memurnikan pil ini, dia dengan sengaja memurnikannya menjadi pil hati hijau yang keras Tetapi pil itu tersembunyi di dalam rahimnya Tan Yun tidak memiliki kelainan setelah meminumnya Selama dia bekerja, racun dalam pil akan langsung merusak jantungnya, dan dia akan mati mendadak Sekarang kamu mengerti Dahi Yin Ziping ditutupi dengan butiran keringat besar, bawahan mengerti Tetapi jika Tan Yun mati, orang lain pasti akan meragukan bawahan, dan kemudian bawahan akan mati Jangan khawatir, Chu Xiaotian tersenyum, setelah Tan Yun meninggal mendadak Tidak ada yang akan meragukanmu, karena pil ini tidak akan menunjukkan tanda-tanda keracunan pada Tan Yun Pada saat itu, wakil kepala istana akan menjagamu tetap aman Setelah masalah ini selesai, wakil penguasa istana akan membiarkanmu datang dan berkompeten untuk posisi tetua di domain bintang manusiaku Terima itu Mendengar ini, Yin Ziping menerima pil itu dan bersujud Terima kasih atas kultifasi wakil tuan istana, dan bawahannya bersumpah setia kepadamu Waktu berlalu seperti anak panah, dan tahun-tahun mengalir seperti anak panah, dan 536 tahun berlalu dalam sekejap Tidak ada bintang di malam hari dan salju tebal beterbangan Di puncak gunung Tan Zu, Sin Bing Suan dengan rok ungu melangkah keluar dari pavilion Tan Zu Melihat Tan Yun duduk bersila di salju, senyum muncul di matanya yang indah Bing Suan, kamu keluar Tan Yun perlahan membuka matanya, bangkit dan melihat ke belakang dan tersenyum Ya, Sin Bing Suan berkata sambil tersenyum, besok adalah hari ketika pertempuran untuk murid 3 domain bintang dimulai Waktu berlalu begitu cepat, kata Tan Yun dengan emosi Ya, waktu berlalu begitu cepat Sin Bing Suan, yang masih merupakan lapisan kedelapan dari ranah Dewa Tao Bertanya, apakah 4 keterampilan meningkat Ya, sudah membaik, kata Tan Yun Omong-omong, mari kita dengarkan, apa tingkat pencapaianmu dalam 4 keterampilan Sin Bing Suan bertanya Aku bisa memberitahumu, tapi jangan beritahu siapapun Tan Yun berkata, saya tidak ingin tingkat sebenarnya dari 4 keterampilan saya sampai ke telinga musuh Jika tidak, mereka tidak akan memberi saya waktu untuk berkembang Oke, mari kita bicarakan Bibir Sin Bing Suan terbuka dengan ringan, dan suara alam terdengar Karena kamu sangat mempercayaiku, tentu saja aku tidak akan memberitahu siapapun, termasuk tuanku Ya, Tan Yun berkata, hanya 100 tahun yang lalu, keterampilan instrumental saya mencapai artefak Tao Suci tingkat rendah Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, seluruh tubuh Sin Bing Suan bergetar, dan suaranya bergetar tajam Tan Yun, apa yang kamu katakan? Kamu sudah menjadi Master Suci Tao tingkat rendah Bagaimana ini mungkin? Tan Yun, tahukah kamu? Di atas Master Alat Suci Tao, hanya Master Alat Leluhur Tao dan Master Alat Leluhur Tao itu adalah tertinggi Melihat Sin Bing Suan yang terkejut, Tan Yun tersenyum dan berkata Saya bukan hanya artefak Suci Tao tingkat rendah Tetapi juga alkemis Suci Tao tingkat rendah Tao Suci Rune Master tingkat rendah, dan Master Arai Suci Tao tingkat rendah Sin Bing Suan menatap Tan Yun seperti monster, dia terus menggelengkan kepalanya Tan Yun, jangan membuatku takut, aku tidak percaya, tahukah kamu? Tuanku telah menghasilkan puluhan juta dalam empat keterampilan Sekarang empat pencapaian keterampilannya mencapai tingkat Tao Suci tingkat rendah Ini baru 90 ribu tahun sejak Anda mendapatkan pengalaman empat keterampilan dan kode rahasia empat keterampilan Bagaimana Anda membuat saya percaya bahwa pencapaian empat keterampilan Anda sama dengan guru saya dalam waktu sesingkat itu? Tan Yun mengangkat bahu, hehehe tersenyum dan berkata Tidak mungkin, siapa yang membuatku pintar Sin Bing Suan memandang Tan Yun dengan ekspresi serius Tan Yun, jangan menggodaku, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tan Yun menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak berbohong padamu Melihat fitur wajah Tan Yun yang tampan, Sin Bing Suan merasakan kepala kosong saat ini, dia benar-benar terpana Sebuah keajaiban, pada saat ini, Miao King Ching dan kakak laki-lakinya si Tong Hai, bergandengan tangan, mendarat di puncak gunung Tan Su Kakak senior delapan, kakak senior Sin Bing Suan berkata, saya dan Tan Yun hanya mengobrol santai Oh, benarkah, Miao King Ching memandang Tan Yun dan Sin Bing Suan, dan berkata sambil menyeringai, kalian berdua tidak akan berada di sini, kan? Han, Tan Yun terdiam Kakak delapan senior, apa yang kamu bicarakan omong kosong Sin Bing Suan berkata, jika kamu melakukan ini lagi, aku akan mengabaikanmu Miao King Ching tersenyum dan menatap Tan Yun dan berkata, saudara muda Tan, tuanku akan membiarkanmu pergi ke sana Setelah itu, Tan Yun dan kelompoknya yang terdiri dari empat orang melakukan perjalanan sepanjang malam bintang empat teknik dan memasuki kuil empat teknik Para murid telah melihat Tuan Suci Tan Yun membungkuk ke arah Daokun Kamu tidak perlu sopan Daokun berkata, saya mencari anda untuk datang untuk memberi tahu anda tentang partisipasi anda dalam pertempuran tiga domain bintang Tan Yun berkata, tolong beri tahu saya Daokun memandang dengan penuh harap, besok, kamu harus memenangkan pertempuran untuk tiga murid pintu dalam domain bintang Selama kamu menang, domain bintang empat seni kita akan bisa mendapatkan 30 ribu tempat untuk memasuki neraka kuno Apakah ada masalah? Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat, tidak ada masalah Oke, Daokun berkata sambil tersenyum, juga, domain bintang empat seni kita tidak akan berpartisipasi Tiga murid elit dan murid inti dari domain bintang sedang berjuang untuk itu Tak perlu dikatakan, Tan Yun dan yang lainnya juga tahu bahwa Kekuatan murid elit dan murid inti dari domain bintang empat seni benar-benar jauh lebih rendah Daripada murid elit dan murid inti dari domain bintang manusia dan domain bintang binatang Daokun juga menasihati, Yuner, meskipun Anda dapat membunuh Ligong, diaken penegakan hukum lima lapis dari ranah kaisar raja leluhur Kekuatan Anda dalam tantangan lompatan tidak cukup untuk memenangkan hadiah pertama dalam pertempuran untuk murid elit Anda tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran murid elit Saya curiga selama Anda berpartisipasi, murid elit dari domain bintang binatang dan domain bintang manusia semuanya akan menginginkan hidup Anda Lagi pula, Anda membunuh putra kedua dari wakil kepala istana Chu dan domain bintang binatang juga tetua Sibili Selama murid pintu dalam memenangkan hadiah pertama dalam pertempuran dan bersaing memperebutkan 30 ribu tempat untuk memasuki neraka kuno domain bintang 4 seni, ini sudah cukup Tan Yun berkata, oke, aku mendengarkanmu Ya, Daokun berkata sambil tersenyum, besok pagi, semua akan berkumpul di luar kuil 4 keterampilan Saat itu, aku akan membuka gerbang ruang dan waktu dan membawamu ke domain bintang manusia Pada saat yang sama, domain bintang manusia, istana wakil katana Di kaki gunung di belakang ola utama wakil kepala istana Chu, ada sebuah makam dengan enam karakter, makam Chu Heng tercinta, yang tertulis di batu nisan Di depan makam Chu Heng, berdiri Chu Xiaotian dan Chu Wuhen dengan mata berkaca-kaca Heng air, air mata Chu Xiaotian mengalir di pipinya yang keriput, kamu tidak akan melihat ke bawah selama lebih dari 90 ribu tahun Jangan khawatir, ayah akan membalaskan dendammu besok Tan Yun pasti akan mati besok Domain bintang manusia, aula utama istana wakil istana Zulong Di aula utama, Sibili dengan hormat berdiri di depan Zulong dan bertanya Saya ingin tahu apa yang ingin ditanyakan oleh wakil tuan istana kepada bawahannya Zulong berkata dengan sungguh-sungguh, perintah diturunkan Sehingga murid-murid yang berpartisipasi dalam pertempuran tiga domain bintang besok harus membunuh Tan Yun Balahan patuh, setelah Sibili menjawab, dia terkejut Wakil kepala istana, anakku adalah murid pertama dari pintu dalam domain bintang manusia pada awalnya Dan dibunuh oleh Tan Yun, murid pintu dalam lainnya dari domain bintang binatang kita Aku tidak bisa membunuh Tan Yun sama sekali Adik sih, kamu tidak berbicara tentang kamu untuk saudaramu, otakmu benar-benar tidak cukup Kata Zulong, maksudku, murid elit itu bertemu dengan Tan Yun dan membunuh Tan Yun Mengerti, dimengerti, bawahan akan menyampaikan perintah Sibili menerima pesanan dan pergi Mata Zulong sedikit menyipit, dan tatapannya suram Tan Yun, kamu manusia yang rendah hati Jika 90 ribu tahun yang lalu, kamu tidak mewakili domain bintang empat seni untuk berpartisipasi dalam empat keterampilan permainan Mungkin sekarang domain bintang seni menjadi miliku Buruk dan baik, kamu hanya menemui jalan buntu Keesokan paginya Di domain bintang empat seni, alun-alun di luar kuil empat seni mengumpulkan ribuan murid dan semua petinggi Daokun mengorbankan token dan membuka gerbang ruang dan waktu ke domain bintang manusia Dan terbang ke gerbang ruang dan waktu bersama bawahan dan muridnya seperti semburan Satu jam kemudian, semua orang tiba di kuil ruang waktu domain bintang manusia Setelah itu, Daokun memimpin semua orang, terbang keluar kuil ruang waktu satu demi satu, menuju arena domain bintang Di arena domain bintang, di bagian atas menara, terdapat tiga tempat duduk Tuan Istana Fang Ziksi duduk di tengah, sementara Cu Syaotian dan Zulong duduk di kedua sisi Duduk di lantai enam, orang suci dari domain bintang manusia dan bidang bintang binatang Lantai lima adalah Tetua Suci Agung Lantai keempat adalah Penatua Suci Lantai ketiga adalah Penatua Tertinggi Lantai kedua adalah Tetua Agung Lantai pertama adalah Para Tetua Saat ini, di tangga tiga puncak gunung di timur, selatan, dan barat di sekitar arena bintang penuh dengan murid dari domain bintang manusia dan medan bintang binatang Ketika jamnya semakin dekat, Daokun memimpin ribuan murid domain bintang seni, dan para petinggi terbang dengan perkasa Wow! Daokun melintasi kekosongan puluhan ribu sen, dan duduk di kursi di lantai enam menara Ribuan murid tersebar di tangga gunung di utara domain bintang arena Pada saat ini, para murid dari domain bintang manusia dan medan bintang binatang berbisik Menurut pendapat saya, dalam pertempuran murid-murid dalam, domain bintang empat seni Tan Yun pasti akan bertarung Begitu dia bertarung, domain bintang manusia kita akan dikalahkan Ya, aku tidak ingin Tan Yun menang, tetapi kemampuannya untuk melompati tantangan benar-benar menakutkan Kau tahu, dia sekarang berada di kesempurnaan agung dari ranah raja leluhur Tampaknya kali ini di domain binatang kita, tidak ada murid dalam yang menjadi lawan Tan Yun Bagaimana dengan itu? Jangan lupa bahwa selain pertarungan murid dalam, ada juga pertarungan antara murid elit dan murid inti Tan Yun tidak terkalahkan di antara murid pintu dalam Dia berani berpartisipasi dalam pertarungan murid elit Diam, di lantai tujuh menara tinggi, Fang Zixi perlahan naik ke atas kursi Saat dia berbicara, penonton menjadi tenang, dan suara jarum jatuh bisa terdengar Segera, suara surga Fang Zixi terdengar lagi Hari ini adalah pertempuran antara tiga murid pintu dalam, elit, dan murid inti dari tiga domain bintang Setiap 300 ribu tahun Tujuan pertempuran, Tuan Istana tidak perlu mengatakan lebih banyak Kamu sudah memahaminya Selanjutnya, penguasa istana hanya akan berbicara tentang hadiah dan aturan pertempuran Setelah mendengar hadiahnya, Tan Yun tiba-tiba menjadi energi Sampai jumpa di video selanjutnya